Terima kasih telah menonton Lalu, nanti akan muncul tampilan seperti ini Kedua, Bapak dan Ibu masukkan NAP dan password, mohon disesuaikan dengan password email KKP Lalu, Bapak dan Ibu masukkan kode akses sesuai dengan angka yang tertera pada aplikasi Lalu, Bapak dan Ibu klik masuk Ketiga, Bapak dan Ibu klik menu aplikasi yang ada pada dashboard Lalu, klik bagian korespondensi Sebelum proses surat yang akan ditanda tangan elektronik Pastikan Bapak dan Ibu sudah memesan nomor kepada operator portal Keempat, Bapak dan Ibu klik kolom nomor Nanti akan muncul nomor surat Bapak dan Ibu yang sudah dipesan Cek kembali, nomor surat, penanda tangan, klasifikasi arsip, dan perihal Disesuaikan dengan surat yang ingin ditanda tangan Klik kolom kepada Lalu klik panah hitam di pojok kiri Pilih satuan kerja BRP BATPP Pilih tujuan kepada Sesuai dengan surat Bapak dan Ibu Klik panah hitam Lalu klik icon profile di pojok kiri Untuk menambahkan tujuan Pastikan tujuan sudah benar Lalu klik OK Jika surat Bapak dan Ibu ada tembusan Klik kolom tembusan Lalu sesuaikan dengan tembusan yang ada pada surat Bapak dan Ibu Lalu, klik verifikasi atasan Pilih verifikator disesuaikan dengan ketua tim kerja yang menangani Lalu, klik OK Kelima Bapak dan Ibu klik choose file Pastikan file yang ingin ditanda tangan elektronik Sudah berbentuk PDF Dan digabungkan beserta lampirannya jika ada Keenam, klik icon tanda tangan Di pojok kanan berwarna hitam Kemudian nanti akan tampil logo tanda tangan elektronik Lalu, letakkan logo tersebut ke area yang akan ditanda tangan Jika surat Bapak dan Ibu membutuhkan tanda tangan lebih dari satu Klik tombol tambah tanda tangan Yang ada di pojok kanan Cek kembali dengan teliti surat Bapak dan Ibu Jika sudah final Lalu Bapak dan Ibu klik submit Yang ada di pojok kanan atas Berwarna hijau Nanti akan muncul logo berhasil seperti ini File surat yang sudah diunggah oleh Bapak dan Ibu Masih berbentuk grafik Jika Bapak dan Ibu ingin mengecek status surat yang ditanda tangani Bapak dan Ibu bisa klik tombol lacak yang ada pada surat keluar Dan jika surat sudah selesai ditanda tangani Surat Bapak dan Ibu ada di kolom terkirim Surat yang sudah selesai ditanda tangani oleh Kepala Balai Akan langsung terkirim ke tujuan internal KKP Jika tujuan surat ke eksternal Maka Bapak dan Ibu dapat klik download di pojok kanan Untuk file surat yang sudah ditanda tangani pada aplikasi Sekian video tutorial tanda tangan elektronik surat pada aplikasi portal ini Mohon dapat dipelajari dan dipedomani Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya